Kalau ingin kaya jangan jadi polisi Polisi itu pengabdian Rezeki mengikuti Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan Jangan berorientasi cari duit disini Itulah arahan Kapolos Sumatera Barat Irjen tadi minasa kepada jajarannya Irjen tadi bilang kalau mau kaya Jangan jadi polisi Jangan orientasi nyari duit Pidato Irjen tadi minasa ini Sontak tersebar luas di media sosial Merespon penangkapannya oleh divisi Propang Polri terkait kasus jual beli narkoba Irjen tadi yang sering mengungkap Kasus narkoba di Sumatera Barat Diduga juga terlibat dalam praktik Jual beli barang bukti narkoba yang diusutnya Kini Irjen tadi sudah ditetapkan Sebagai tersangka Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM Sebagai saksi Tadi siang kita sudah gelar perkara Yang diadil oleh Barat Srim Ulangi Dir 4 Barat Srim Polri Dir Wasda Kadipropam dan Bitkum Yang mana sudah menetapkan Pak Awat TM sebagai tersangka Untuk persiang tadi Hasil gelar perkara Selain Irjen tadi minasa Kasus praktik jual beli barang bukti narkoba ini Juga melibatkan anggota Polri lainnya Mulai dari anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Kapolsek Kalibaru Polres Perabuan Tanjung Priuk Anggota Polres Tanjung Priuk Hingga mantan Kapolres Bukit Tinggi Total ada 11 tersangka Atas perbuatannya Pelaku termasuk Irjen tadi minasa Teranjang hukuman mati Dan minimal 20 tahun penjara Tim Liputan Kompas TV Kembali pejabat Tigi Polri menjadi tersangka Dan kali ini dalam kasus narkoba Ada yang salah Kami akan ulas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamuto Pak Beni selamat petang Petang Ya Pak Beni kalau misalnya terbukti Tadi Minahasa ini Masuk dalam kasus jual beli narkoba ini Ada encaman hukuman mati Itu dari sisi pidananya Kemudian kalau sanksi dari Polri Apa yang direkomendasikan oleh Kompolnas? Nanti hasil pemeriksaan Ini kan sementara berjalan Apabila memang terbukti Semua sudah terbukti Kemudian nanti Dari pemeriksaan etik juga terbukti Maka sanksi terberatlah Yang layak untuk dikenakan Karena apa masalah narkoba Dalam masalah serius Menyangkut nasib generasi muda kita Kedepan Nah oleh sebab itu Sanksi yang seberat-beratnya Patut untuk diterapkan dalam kasus ini Pemberhentian tidak hormat Pak Benny? Iya Oke jika terbukti Pemberhentian tidak hormat ini Sudah pasti Pak Benny ya? Saya yakin Polri akan mengambil langkah itu Oke Contohnya sudah ada sebelumnya Pernah ada sebelumnya Pak Benny? Boleh disebutkan? Ada beberapa kasus sebelumnya Semua PTDH Kalau sudah menyangkut Ikut menjual Membackingi Kemudian Apa namanya Perantara Dan sebagainya Rata-rata PTDH Pak Benny Yang menarik disini Memang kita lihat Bahwa banyak sekali Kasus narkoba Yang melibatkan Baik itu Anggota Polri Perwira menengah Tapi ini adalah Perwira tinggi Yang jadi tersangka General Bintang 2 Boleh dikatakan Mungkin hal seperti ini Adalah hal yang Banyak terjadi Di internal Polri Ya apabila Imannya tidak kuat Mudah tergoda Memang dunia narkoba Ini dunia yang Uangnya banyak Bayangkan saja Bisnis ilegal Di dunia Yang terbesar Adalah narkoba Dibanding bisnis senjata Apa namanya Penyudupan rokok Dan sebagainya Itu yang paling besar Keuntungannya Adalah narkoba Oke Komponas melihat Mungkin saja Ada sindikat Di dalam Polri Berkaitan dengan narkoba Memang menurut kami Ini nanti ke depan Kami sendiri Sudah mulai Melakukan diskusi Diskusi Upaya apa Yang akan kami lakukan Sebagai pengawas Ekseternal Contoh dari Kasus TM ini Adalah Pengelolaan Barang bukti Padahal Di undang-undang 35 Tahun 2009 Pasal 90 91 92 Itu sudah diatur Oke Ketika menyita Barang bukti narkoba Dalam tempo Tiga hari Itu sudah harus Dites Laboratorium Ada pengawasannya Terkait dengan Barbuki nih Pak Ini harusnya ada Oke Kami pengalaman Pengalaman kami Di BNN dulu Sudah punya Peraturan Kepala BNN Oke Tentang prosedur Pemusnahan Barang bukti Oke Pasal ini memang Dicantumkan Dalam undang-undang Tersebut Karena pengalaman Sebelumnya Penanganan Barang bukti ini Sering Banyak Penyimpangan Pak Benny Kalau alasannya Teddy Minahasa Ini kan Untuk keperluan Penyelidikan Begitu Sebanyak 5 Kilogram Itu ada Mekanismenya Oke Kalau kami tanya Ada gak Berita acaranya Penyisihan Barang bukti Itu dulu Oke Karena disitu Semua harus Secara rinci ya Disisihkan Untuk apa Biasanya disisihkan Untuk Bukti di pengadilan Sample di pengadilan Kedua Untuk penelitian Ilmu pengetahuan Bahkan Negara lain Sering minta Sample Untuk dimasukkan Di database Mereka Oke Jadi aturannya Sebenarnya ada Berarti pengawasannya Disini yang lemah Betul Oke Apa yang bisa Direkomendasikan oleh Kompolnas Kenapa pengawasan Seperti ini bisa lemah Yang pertama Regulasi dulu Oke Kami segera akan Membuat rekomendasi Agar Dibuat Perekap Khusus Pemusnahan Barang bukti Atau penanganan Barang bukti Oke Kalau di BNN Sudah ada dulu Nah oleh sebab itu Nanti Dengan ada Pedoman yang Sama di seluruh Indonesia Maka tinggal bagaimana Pengawasannya Karena proses Pemusnahan ini Harus transparan Ketika di tes lab Harus diketahui Kemudian Berapa yang disisihkan Ada berita acaranya Bahkan ketika Pemusnahan pun Disaksikan oleh Dari kejaksaan Pak Benny Anda menyebut tadi Bahwa Anda akan Mengeluarkan rekomendasi Soal regulasi dulu Apakah artinya Selama ini Regulasinya tidak jelas Atau bagaimana Kami melihat Untuk Pemusnahan Ini belum Belum ada regulasi Karena Kami pernah Menanyakan Ada gak Perkap tentang ini Oke Sekali lagi Waktu kami di BNN Punya Peraturan Kepala BNN Itu BNNnya Khusus pemusnahan Barang bukti Itu untuk di BNN Betul Jadi tinggal Mengadopsi saja Sebetulnya Oke Apakah aturannya Berbeda begitu Antara yang di BNN Tadi Anda sebutkan Kalau BNN Ada aturannya Tapi kalau misalnya Di Ini di Polda Misalnya Atau di tingkat Polres Misalnya Anda tidak melihat Ada aturan yang jelas Soal itu Itu bisa dilihat Ketika ada Pemusnahan Barang bukti Dengan cara Mengumpulkan Hasil sitaan Selama satu tahun Itu sudah pasti melanggar Oke Baik Karena ukurannya tadi Tiga hari Di periksa lab Tujuh hari Minta penetapan Kejaksaan Kemudian Tujuh hari Harus sudah Dimusnahkan Oke Berarti Disitu letak pelanggaran Yang terjadi Yang 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 Mungkin saja terjadi Begitu di Polri Pak Benny ya Betul Oke Nah Pak Benny Kemudian Itu dari sisi Regulasi Kemudian Sanksi yang diberikan Kepada Polri Atau anggota polisi Yang melakukan pelanggaran Termasuk Terlibat dalam Kasus narkotika Misalnya Apakah Kurang Keras Kurang kuat Begitu Sehingga mereka Masih berani melanggar Saya melihat Kalau sanksinya Saksi etik saja PT DH Oke Kemudian sudah Banyak yang Diajukan ke pengadilan Beberapa kasus Kita ikuti di media Nah ini Kenapa tidak Kapok-kapok Oke Berarti mungkin Perlu ditambah Mungkin Pak Benny ya Betul Oke Pak Benny Saya mundur Ke pertemuan Presiden Dengan Para petinggi Polri Di istana kemarin Kompolnas juga ikut Dalam pertemuan Dengan Presiden itu Ada hal khusus Misalnya yang disampaikan Atau dititipkan oleh Presiden kepada Kompolnas Karena Kalau kita dengar Presiden menyebut Beberapa hal Satu hal yang Sering disebut Presiden adalah Soal kepercayaan publik Kepolri yang turun drastis Jadi arahan tersebut Diberikan Presiden Kepada seluruh jajaran Polri Dari Kompolnas Diundang untuk Mendengar langsung Arahan itu Tentunya kami Sebagai Lembaga yang Tugasnya Membantu Presiden Dalam menyusun Arah bijak Polri Kemudian juga Diberikan kemenangan Pengawasan eksternal Maka kami Merespon Arahan tersebut Dengan beberapa langkah Jadi Apa itu Pak? Diantaranya adalah Rekomendasi kepada Polri Dalam kaitan dengan Tadi masalah penanganan Barang bukti Karena Presiden juga Menekankan soal penanganan Masalah narkoba Kemudian yang lain Masalah pengawasan Ini juga kami Sering dapat aduan Soal masalah sensor Maka kami akan Menjalin sinergi Yang lebih intensif Dengan pengawas internal Untuk pengawasan itu Bisa efektif Baik Jadi pengawasan kepada Polri Memang harus dikuatkan lagi Agar pelanggaran serupa Tidak terjadi Atau setidaknya Berhentilah sampai disini Terima kasih Ketua Harian Komponas Pak Benny Mamoto Terima kasih Petang hantri ini Sudah bergabung bersama kami Selamat menikmati